Halo, good morning adik-adik, apa kabarmu? It must be amazing bertemu lagi dengan Lao Tzu dan adik-adik di Home Sunday School yang ke-17. Lao Tzu yakin adik-adik semua sehat badannya, senang hatinya, manis senyumnya. Ayo, kasih ajak semuanya bernyanyi sambil berhitung satu sampai sepuluh dalam bahasa Inggris. One, two, three, let's all sing, go! One, two, three, one, two, three, I sing a song for Jesus. One, two, three, one, two, three, I sing a song for Jesus. Four, five, six, four, five, six, I lift up my hand. Seven, eight, nine, seven, eight, nine, for you to save me. Ten, 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 oh ten, 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 thank you, oh Lord. Adik-adik-adik, seingin semuanya diikat dengan lebih gembira lagi. One, two, three, go! One, two, three, one, two, three, I sing a song for Jesus. Four, five, six, four, five, six, I lift up my hand. Seven, eight, nine, seven, eight, nine, for you to save me. Ten, 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 oh ten, 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 thank you, oh Lord. Ten, 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 oh ten, 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 thank you, oh Lord. Katakan thank you, oh Lord. Thank you, oh Lord. Tepuk tangan untuk Tuhan yang sungguh amat baik bagi kita semua. Lima jari kanan, lima jari kiri. Kita satukan, lipatkan tangan, tutupkan mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu pada kami setiap hari. Kami juga berterima kasih untuk Home Sunday School yang Tuhan berkati. Sekarang kami mau lihat dan mendengar cerita Alkitab. Tolong Tuhan buat kami mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik. Kita lihat dan dengar cerita Alkitab. Dengan duduk yang baik dan rapi. Adik-adik. Pagi ini lau segani mau cerita Alkitab. Cerita pagi ini dikutip dari Matius 6, ayat 26-32. Ayo, ikuti cerita berikut ini. Masihkah adik-adik ingat manusia ciptaan Tuhan yang pertama? Yaitu Adam dan Hawa. Mereka berdoa telanjam. Mereka tidak mengenakan pakaian dan juga tidak mengenakan celana di hadapan Tuhan. Tetapi mereka tidak malu. Taukah adik-adik mengapa mereka tidak malu? Karena mereka masih bersih dan belum pernah melakukan kesalahan dosa. Dosa apakah yang dilakukan oleh mereka berdua? Adam dan Hawa melanggar pesan Tuhan. Mereka berbuat dosa karena mereka makan buah pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan. Pastilah Tuhan marah sekali. Sejak saat itu mereka bersembunyi, mereka ketakutan, dan mereka malu sekali telanjang di hadapan Tuhan karena telah berbuat dosa. Walaupun Tuhan marah, tetapi Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap baik kepada Adam dan Hawa. Melihat mereka malu-malu, maka Tuhan berbelas kasihan. Taukah apa yang dilakukan oleh Tuhan? Pertama kali, Tuhan membuat pakaian untuk manusia. Untuk siapa? Pastilah untuk Adam. Dan juga pastilah untuk Hawa. Pakaian dari kulit hewan yang sangat sederhana, tetapi sangat berguna bagi mereka. Siapakah mereka? Adam dan Hawa. Hadiah yang sangat menyenangkan bagi mereka berdua. Kemudian, Tuhan kenakan pakaian kulit hewan pada Adam. Kemudian, Tuhan juga kenakan pakaian kulit hewan pada Hawa. Lihat, pakaian mereka sangat sederhana, tetapi mereka senang sekali. Karena apa adik-adik? Karena mereka tidak lagi kedinginan di malam hari dan tidak kepanasan di siang hari. Sejak saat itu, Adam dan Hawa tidak malu lagi. Karena apa adik-adik? Karena ada pakaian yang sudah Tuhan buat untuk mereka. Untuk menutupi badan mereka. Supaya tampak sopan. Beruntung sekali, sekarang kita tidak perlu lagi memakai pakaian terbuat dari kulit hewan. Melainkan, pakaian yang terbuat dari kain yang ringan. Lebih enak dipakai. Lebih lembut. Warna-warni pula. Nah, sekarang lo semua ajak adik-adik melakukan sesuatu. Lo seingin adik-adik mengenali mana pakaian lelaki dan mana pakaian perempuan. Adik-adik menjawab sendiri di rumah. Salah tidak apa ya? Coba kita lihat pakaian yang pertama. Sweeter warna hijau bermotifkan bunga-bunga. Pakaian lelaki apa perempuan? Kalau yang ada bunga, pastilah perempuan. Lalu yang berikutnya, sebuah sepan pendek jean. Sepan pendek ataupun panjang biasanya dipakai oleh lelaki. Selanjutnya, sebuah t-shirt warna abu-abu tanpa bunga. Tentulah pakaian lelaki. Ayo, gimana jawaban adik-adik? Apakah benar semua? Selanjutnya, sebuah sweater warna orange juga bermotif bunga. Pastilah pakaian perempuan. Berikutnya, oh-oh, tanpa losu komentar. Pasti ini adalah pakaian perempuan. Karena ini pakaian terusan atau blues. Terakhir, sebuah sweater warna biru bertuliskan Boboy. Namanya aja Boy. Pasti pakaian lelaki. Lelaki, sekarang losu mau tanya. Apakah adik-adik menerka dengan benar sekali? Atau ada yang salah? Oh, tidak apa-apa. Losu tetap kasih nilai. Good. Tepuk tangan untuk jawaban adik-adik. Good job. Nah, sekarang losu mau ajak adik-adik ke sebuah tempat. Tempat apakah itu? Adik-adik mau tahu? Sabar ya. Pastilah adik-adik penasaran. Pengen tahu cepat. Sabar ya. Ayo, sekarang kita pergi bersama-sama. Ke sebuah tempat. Oh, oh. Pemandangannya bagus sekali. Ada adik-adik yang sedang bermain. Tuh, ada lagi yang lainnya. Bagus sekali ya. Nah, ada rumah. Rumah apa itu? Ada salib. Oh, oh. Pastilah itu sekolah minggu. Lihat saja ada tulisan Sandiskun. Wah, indah sekali ya. Sekolah minggu ada di tengah halaman yang luas dan indah sekali. Tetapi, kenapa murid sekolah minggunya dikit ya? Kita hitung ya. One, two, three, four, five. Cuma lima. Mana yang lain? Kita tunggu ya adik-adik. Sabar. Lagian belum terlambat sekolah minggunya. Eh, eh. Lihat nggak adik-adik? Ada yang sedang berjalan. Eh, perempuan. Laki-laki. Laki-laki lagi. Laki-laki lagi. Perempuan. Mereka berjalan sambil lari kecil. Teng, 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 teng. Ayo adik-adik berhenti ya. Berhenti. Berhenti. Iya, bagus. Terima kasih. Sekarang, kita komentari penampilan mereka ya adik-adik. Kita dari yang paling depan. Teng, yang paling depan mengenakan pakaian yang rapi. Lalu rambutnya diikat atas. Oh, oh, rapi sekali. Terus sebelahnya kita lihat memakai sepatu yang bersih. Dan rapi juga tuh pakaiannya. Lalu yang ketiga, dia memegang ranselnya dengan hati-hati supaya ranselnya tidak jatuh. Oh, bagus sekali. Sebelahnya adalah temannya memakai sepan panjang. Sepatu olahraga yang bagus dan bersih. Bajunya juga bersih. Terus di belakangnya adalah seorang perempuan. Pakaiannya juga rapi. Warnanya pink. Sepatunya pink. Oh, serasi sekali. Rambutnya juga diikat kuda. Oh, cantik ya. Lalu yang belakang. Tuh, walaupun mereka lompat-lompat. Tapi baju mereka masih rapi ya. Tuh, bagus rapi bajunya. Yang ini, yang itu, yang itu juga. Nah, adik-adik. Dari cerita hari ini, kita belajar sesuatu. Belajar apa? Kita belajar bersyukur bahwa Tuhan sudah ciptakan pakaian untuk kita. Jadi, kita harus berpakaian yang bersih dan rapi. Supaya enak dilihat orang. Lalu, yang paling senang pastilah Tuhan melihat anak-anak Tuhan berpakaian yang rapi dan bersih. Nah, sekaranglah seajak adik-adik. Lipatkan tangan. Tutupkan mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu memberi kami pakaian sehingga kami tampak sopan, rapi, dan bersih. Ajarkan kami selalu menghargai pakaian yang Engkau ciptakan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik. Saatnya adik-adik semua masuk ke sekolah minggu. Ayo, hati-hati ya. Jangan dorong-dorongan. Happy Sunday, adik-adik. Selamat menikmati sekolah minggu. Sampai jumpa, adik-adik. Bye-bye. Bye-bye. Nah, adik-adik. Kita sudah dengarkan cerita Alkitab hari ini. Tentang Tuhan ciptakan pakaian untuk Adam dan Hawa dan juga untuk kita semua. Adik-adik, tahukah Tuhan Yesus pernah berpesan kepada kita semua di dalam Alkitab ini? Lause bacakan, adik-adik dengar yang baik ya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Amin. Sekarang, lause aja adik-adik. Mengaminkannya. Meyakinkan kata-kata Tuhan. Pesan Tuhan yang kita baca tadi. Ayo bersama kita lakukan, kita nyanyikan. Bersama-sama Aku Tidak Khawatir. Semua nyanyi ya. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi hal meluia. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapak di surga melihara. Sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi hal luia. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapak di surga melihara. Adik-adik, ketika kita nyanyikan lagu ini. Tidak sering ingin semua nyanyikan. Dengan hati yang lebih gembira. Dengan senyuman yang lebih manis. Ayo. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi hal luia. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapak di surga melihara. Bapak di surga melihara. Bapak di surga. Bapak di surga melihara. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan yang peduli dan yang memelihara kita semua. Katakan, amin. Good job. Ketika Losu melihat jam tangan Losu. Artinya Losu mau pamit. Bagaimana ya? Pamit apa enggak? Oh, oh. Rusla Losu say goodbye. See you next Sunday. Happy holiday. Happy Sunday. Goodbye adik-adik. Jesus loves you. Bye-bye.